Dan mudah-mudahan pada tanggal 21 April nanti, Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk berjinjur dengan Hotman. Akan kebuktikan gerakan terakhir di New Fighting Camp. Kita sambut Rocky Gerung. Jangan cuma bilang Berlian Hotman lebih bersingat dari otak Hotman. Ya akan bertanding laki-laki aspinya 300 dengan bujang lapuk. Jadi jangan lupa nonton pertandingan kalau Rocky Gerung mau ya. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak aspinya di seluruh dunia. Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21 April. Mudah-mudahan dia bersedia. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung saya tantang kau berdebat hukum ya. Bukan berdebat filsafat Koping Ho. Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mau komentari. Ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya. Kira-kira begitulah. Hai Rocky Gerung. Kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar Hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu juduhan utama dari 03 adalah Bahwa Jokowi melakukan depotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum. Perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi. Harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah. Mulia Lubis, lawyernya 03. Hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual-beli suara rakyat. Disitulah. Kalemahan kamu yang utama karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu belisah fakta. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rokigerung. Ini bukan bidang kamu. Saya lihat ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Tapi harus ada saksi fakta. Oke? Samar-samar saya melihat ada kecemasannya Hotman. Cara pertanyaannya mulai gugup. Kalau pertanyaan Hotman Paris memang tidak berharga untuk ditanggapi. Beda-bidang. Tentu saya tidak kerja filsafat. Oke? Jadi jangan banding Rokiger dengan Hotman. Jadi cuma segini doang nih. Lawyers panutan dari pendukung 02. Dia bilang tidak paham filsafat. Atau beda bidang sama Rokigerung. Padahal semua serjana hukum diharuskan memahami yang namanya penalaran hukum dan filsafat hukum. Jadi kalau dia bilang tidak pahami sama filsafat. Ya harus dipertanyakan cara berpikirnya. Praktis di hukum kalau tidak paham filsafat. Jelas nalarnya atau cara berpikirnya buruk. Nalar yang buruk berbahaya buat hukum. Jadi buat apa dijadiin panutan? Udah emang. Bukan kalau kata Bang Hotman bukan gak level sih. Tapi emang Bang Hotman-nya aja yang takut gitu. Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Hotman Paris Hutapea, menantang akademisi Rokigerung berdebat soal hukum. Awalnya Hotman mengkritisi gugatan pasangan Anis Basudan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD terkait sengketa Pilpres 2024. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat di Sogok dengan Bansos atau Bantuan Sosial, kata Hotman di gedung MK Jakarta pada selesai 16 April 2024. Dia mengklaim bahwa gugatan kubu Anis dan Ganjar terpengaruh dengan pendapat Rocky Gerung. Selain itu, Hotman juga mengkritisi langkah kubu Ganjar menghadirkan budayawan dan rohaniawan Frans Magnus Tusseno sebagai ahli sidang di MK. Mereka terpengaruh sama filosofat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen yaitu Romo atau Frans Magnus Tusseno sama psikolog, ujarnya. Menurut Hotman, perbuatan melawan hukum tak dapat dibuktikan oleh ahli fisikolog dan etika. Hotman kemudian mengomentari pendapat Rocky Gerung yang meminta hakim MK untuk memutuskan berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa dalam salah satu tuduhan utama dari 03 adalah Pak Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan Bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta, katanya. Dia juga menuding gara-gara argumen Rocky Gerung tersebut kuasa hukum pasangan Ganjar Mahfud membawa ahli agama dan etika Frans Magnus Tusseno atau Romo Magnus dan dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum mengenai perbuatan jual-beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kau hanya tahu ilmu filsafat. Kau mencampuri yang bukan bidangmu. Ini bukan bidang kamu. Saya lihat ini bukan bidang kamu, katanya. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum. Harus ada saksi fakta. Oke, imbuhnya. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong. Jadi jangan nangis kalau kalah, ungkapnya. Dia pun menantang Rocky Gerung untuk berdebat soal hukum. Rocky Gerung akutan tangkau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kongping Ho. Imbu Hotman Lebih lanjut, kuasa hukum Capres dan Calapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka itu mengatakan, hukum bukan bidang Rocky Gerung yang menurutnya telah mencampur adukan dengan ilmu sosiologi. Dalam unggahan terbarunya, Hotman Paris mengomentari Rocky Gerung yang menyebut berliannya lebih tajam dari otaknya. Anggap bahas rekap tak penting. Hotman Paris langsung ditegur Hakim Mahkamah Konstitusi. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan, otak saya lebih tajam dari otak kamu. Katanya, dikutip pada Senin 15 April 2024. Sebelumnya, netizen mengompori agar Rocky Gerung dan Hotman Paris melakukan debat. Rocky tidak menanggapi secara serius. Namun, ia mengomentari sosok Hotman yang lebih memperlihatkan penampilannya daripada pikirannya. Perdebatan itu bermula saat Rocky Gerung enggan untuk menanggapi pertanyaan Hotman Paris yang disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Rocky saat menjadi bintang tamu di suatu acara. Kemudian, pernyataan Rocky itu dibalas oleh Hotman Paris melalui akun media sosialnya. Dia pun menantang Rocky Gerung untuk memberikan pendapat berdasarkan hukum. Lalu, melalui akun Youtubenya, Rocky pun menjelaskan alasannya tidak ingin menjawab pertanyaan Hotman Paris. Rocky menyinggung cincin yang dikenakan Hotman membuat tidak fokus. Kenapa saya tidak komentari? Saya merasa cincin beliau lebih berkilau dari otaknya. Jadi, kita gagal fokus ke cincinnya ketimbang argumennya, kata Rocky dalam videonya. Orang fokusnya apa? Tidak nyari fokus dalam pikiran beliau karena cincin beliau lebih menarik perhatian. Sambung dia. Rocky mengatakan, jika dirinya mendapat banyak tantangan untuk beradu pendapat hukum, Dia lantas berharap adanya ruang forum khusus untuk berdebat dengan Hotman. Saya juga dapat banyak kiriman, seperti mau diadu, pendapat bukan mengutip undang-undang. Kita mau tahu pendapat Anda mengenai undang-undang, seperti apa? Ujarnya. Salam aja buat Pak Hotman, debat itu harusnya dibuat di forum, bukan di TikTok. Lanjut dia.